Jembatan Cisa Arlanang Jembatan mengalami keratakan besar di dua bagian, selain itu fondasi jembatan pun sudah dalam keadaan posisi miring. Kepala Dusun Cibengkung Atep Wihanta mengatakan rusaknya jembatan karena terus-menerus diterjang aliran sungai Cisa Ar yang deras. Puncaknya pada Sabtu Sore 23 Januari 2021 akibat hujan deras sehingga air sungai mengalir sangat deras dan mengikis tanah di sekitar fondasi jembatan. Atep Wihanta mengimbuhkan jembatan yang dibangun pada tahun 2003 tersebut belum pernah tersentuh perawatan oleh pihak pemerintah. Padahal jembatan tersebut merupakan akses utama bagi warga di empat desa diantaranya Kadu, Lebak Siuh, Cinta Jaya, dan Jembarwangi kecamatan Jati Gede menuju kecamatan Tomo maupun kota Sumedang. Akibat rusaknya jembatan Cisa Ar tersebut kendaraan roda empat atau lebih yang ingin melintas harus menyeberangi aliran sungai Cisa Arlanang. Sekitar jam tujuan ada perubahan dari pihak jembatan agak miring Pak sehingga menyebutkan keretakan di santai jembatan. Kalau usia jembatan sendiri sudah lama Pak bilang? Ya kurang lebih dulu Pak, sekitar 17 tahunan. Kita cuma bisa berharap Pak kepada Pak Kulupati misalnya segera diperbaiki Pak karena ini ke jalur alternatif Pak yang menghubungkan antar kesamatan. Sebelumnya pada tahun 2019 jembatan Cisa Arlanang mengalami ambles sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan bermotor. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan tersebut karena jembatan ini merupakan akses utama warga di tiga desa.